Kampung Kelian, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ini lokasinya cukup terpencil. Meski begitu, warga ikut merasakan dampak penyebaran wabah COVID-19. Mereka juga kesulitan ekonomi. Untuk membangkitkan ekonomi warga, pemerintah desa berupaya membantunya melalui bantuan langsung tunai yang masing-masing keluarga mendapat 900 ribu rupiah untuk 3 bulan. Warga mengaku, bantuan seperti ini sudah dua kali didapatkan sejak wabah tersebut meluas. Bantuan ini mereka manfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok. Yang di kampung. Tadi bantuannya 900 ribu itu untuk berapa bulan, Bu? Tiga bulan. Tiga bulan. Bu, itu dengan bantuan yang diberikan akan digunakan untuk apa, Bu? Untuk kebutuhan beli beras, sembako lah, kepergunakan. Kepala Kampung mengaku, penyaluran bantuan langsung tunai ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden. Agar penyalurannya berjalan cepat, mereka menggunakan dana desa. Dari yang 65, kita ambil 35 yang penerima mempaat BLT. Jadi penerima mempaat BLT ini, karena ada dana dari ADD, dana dari pusat, Jadi saya rasa sangat membantulah ekonomi yang menerima mempaat BLT, yang dari 35 kakak. Karena ya usaha kita di sini cuma bertani, tidak ada yang kerja di perusahaan, tidak ada. Itu yang memang bertani. Jadi sangat-sangat membantulah masyarakat di Kampung Krian. Warga yang rumahnya dekat diminta datang langsung ke kantor desa. Ini dilakukan agar penyaluran berjalan cepat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat.